Kedatangan skuad Arema juara Piala Presiden 2022 tiba di Malang siang ini. Diprediksi Aremania bakal memberikan sambutan begitu memasuki gerbang kota Malang dari arah utara. Arema sukses membawa pulang trofi juara Piala Presiden ke Malang, di Partai Puncak, skuad Singoedan menyingkirkan Borneo FC dengan agregat 1-0. Bertandang ke Stadion Segiri, Samarinda pada leg 2, Minggu 17 Juli 2022 malam, Arema mencatatkan hasil imbang 0-0. Hasil tersebut memastikan gelar juara untuk Arema lantaran mereka menang 1-0 pada leg 1 yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kemungkinan tim Arema sampai di Malang pada pukul 10 atau pukul 11 waktu Indonesia Barat, kata manajer tim Arema, Ali Rifqi kepada Wiar Mania. Skuad Arema kabarnya bakal turun di Bandar Udara Juanda, si Doarjo rombongan pemenang Piala Presiden 3 kali itu cabut dari hotel tempat mereka menginap di Samarinda pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Jika melihat jadwal penerbangan di jam tersebut, maka diperkirakan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pesawat yang membawa Johan Farizi dan kawan-kawan baru mendarat. Kabarnya akan ada penyambutan para penggawa Singoedan di kawasan Karanglo atau Exitol Singosari, Kabupaten Malang. Rombongan Arema yang menaiki bas akan dikawal Aremania hingga sampai ke mes pemain di daerah Gria Santa, Kota Malang. Aremania yang ingin ikut mengawal bas yang ditumpangi penggawa Arema siang ini diharapkan memenuhi aturan mainnya, mereka harus menaati peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan. Semua supporter yang membawa kendaraan roda dua wajib mengenakan helm, menggunakan sepatu, dan masker. Aremania juga harus menerapkan safety reading, salah satunya dilarang berboncengan tiga orang dalam satu sepeda motor. Terima kasih telah menonton!